Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Baik ibu sekalian Kita mulai pengajian kita Sekarang kita sudah memasuki bulan Syaktan Tanggal berapa ibu? Tanggal 10 ada? Tanggal 8 Tanggal 8 syakban Ya artinya Ramadan sudah sedikit lagi sampai Makanya kita disuruh berdoa Allahumma bariklana fi rojaba wa syakbana wa balikna Ramadan Doa ini ibu sekalian dibaca sejak bulan raja Ya Allah berkahi kami bulan raja Berkahi kami bulan syakban Dan sampaikan kami bertemu dengan bulan raja Yang paling tua Ma ini ya Coba deh saya tanya Pasti pengen Ma pengen ketemu Ramadan? Pengen? Pengen umur panjang? Masih pengen tuh bu Apalagi kita yang muda ya Yang udah 100 tahun masih pengen apa? Umur panjang Nah ini doa ibu sekalian Yang harus selalu kita baca Supaya Kita disampaikan ketemu dengan bulan Ramadan Kenapa ibu sekalian harus ketemu dengan bulan Ramadan? Karena ibarat musim panen Ramadan itu musim panen Ya Biar kita banyak Apa tuh? Banyak Pesta pahala Nilai semua amal kebaikan Itu dilipat gandakan Selama di bulan apa? Ramadan Makanya kita Berdoa biar ketemu dengan apa? Bulan Ramadan Ya ibu ya Terus begitu bu Berdoa Biar bisa ketemu dengan bulan Ramadan Nah apa ibu sekalian yang harus kita lakukan Selama di bulan syakban ini Yang tinggal Beberapa hari lagi Duduk Duduk Ayo Duduk Duduk Nah ibu sekalian Apa yang kita lakukan ibu Saat Kita sedang berada di bulan Ramadan Ada tiga hal Catat bu Berapa? Tiga Yang pertama ibu sekalian Perbanyak melakukan puasa sunnah di bulan syakban Perbanyak Kenapa ibu sekalian? Karena nabi Puasa sunnah terbanyak itu bu Nabi Puasa sunnah terbanyak di bulan syakban Itu yang pertama Nabi pengen Di bulan syakban ini Ini banyak dilakukan puasa Supaya kita melatih Ini perut kita Jangan sampai kalau ibarat Orang mah kaget Karena gak pernah puasa Eh ketemu Ramadan apa? Kaget Makanya dilatih Yang kedua bu Yang paling penting ini adalah Apa Nabi itu bu Bulan syakbat ini Bulan dilaporkan amal kita tuh Sama Allah Yang tahunan Setahun dilaporin Kira-kira ibu Ketika dilaporkan Rapotnya ini Merah Atau hitam Ternyata banyakan merahnya Nah Ibu sekalian Nabi itu paling seneng Ketika dilaporin Amalnya ke apa Kehadapan Allah itu Dengan apa Dengan beliau berpuasa Jadi ibu kalau Ibarat orang kerja Sama bos Dilaporin sama bos Gitu ya Kalau lagi kerja Bagusnya tuh Bagus Makanya Nabi itu Pengen bu Ketika dilaporkan Amalnya setahun Dalam benar apa Berpuasa Ya kan Itu kalau Tahunan Tahunan Kalau mingguan Kapan bu Dilaporin amal kita Senin sama Kemis Senin Kemis Senin Kemis Laporin Makanya kenapa Nabi puasa Senin Puasa Kemis Supaya Nabi Ketika dilaporin Amal malaikat Kehadapan Allah Sedang ngapain Anas Saya sedang Berpuasa Makanya ada Satu hadis Katakan apa Kana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Yassumu Hatta Nakula La Yuftiru Wa Yuftiru Hatta Nakula La Yassumu Fama Ra'aitu Rasulullah Istagmala Siyama Syahrin Illa Ramadan Kata Aisyah Bu Saking Nabi Seringnya Puasa Sunnah Syahbar Jadi Aisyah Sampai Nabi itu Kayak Gak pernah Gak pernah Bolong Gitu Terlalu Terlalu Sering Puasa Syahbar Makanya ini Sunnah yang harus Kita lakukan Kapan Ibu lakukan Kapan aja Boleh Mau Senin Mau Kemis Mau Senin Mau Kemis Mau tiap hari Mau jarang-jarang Silah Belum tentu Syahban Tahun datang Kita masih apa Masih hidup Jangan sampai Kita Gak ketemu Syahban Lagi tahun Depan Makanya Ketika kita Mau dilaporin Nilai Amal Ibadah Kita Kita sedang Apa Berpuasa Kemudian Yang keempat Bu Puasa Syahban Ini Bu Ibarat Sholat Sholat Kobliya Kan Sholat Wajib Johor Asar Maghrib Isat Subuh Kan ada Kobliya Untuk Untuk Apa Ibu Sholat Kobliya Untuk Apa Kobliya Zuhur Bakdia Zuhur Kobliya Asar Atau Kobliya Maghrib Bakdia Maghrib Untuk Apa Ibu Sholat Itu Untuk Menyempurnakan Sholat Wajib Yang kurang Ibu Kan gak Tau Kadang-kadang Ketika Takbir Allahu Akbar Ya Allah Nodompet Kualis lemah Kita ambil Boca Artinya Iya kan Jadi Kalau Giran Sholat Itu Ingat Apa Bahaya Jadi ingatin ya Bu Nah Kekurangan Kekurangan Ibu Ketika Sholat Wajib Disempurnakan Dengan Sholat Sunnah Tadi Kobliya Bakdia Makanya Kalau Yang Kekurangan Kobliya Bakdia Berarti Kalau Nanti Kurang Nah Dari Mana Nyarinya Iya kan Makanya Kenapa Ibu Disuruh Kobliya Bakdia Supaya Paling Kekurangan Yang Wajib Ketika Dia Kurang Sempurna Tapi Kalau Enggak Kobliya Bakdia Dari Mana Ngambil Ya kan Bu Nah Itu penting Puasa Yang Wajib Adalah Puasa Romato Kita Enggak Tahu Juga Selama Kita Puasa Apa Puasa Kita Sempurna Baru Baru Abis Imsa Azan Subuh Dateng Ibu Main Ke rumah Serkepet Ngomongin Yang lain Ngomongin Tetangganya Baru Pisah Itu Ya Bu Imsa Subuh Itu puasa Kita Udah Ngomongin Apa Ngomongin Orang Gimana Mau Sempurna Itu Puasanya Masih Pagi Pagi Makanya Ibu Sekalian Kalau lagi Puasa Itu Kayak kita Nahan Makan Nahan Minum Sama Nahan Mulut Nahan Mata Nahan Telinga Anggap Gitu Jangan Sampai Hari Ini Puasa Gua Ada 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 Kalau Makanan Minuman Biasa Tapi Kalau Orang Dateng Atau Ibu Dateng Ketempat Belanja Ya Bu Ya Apa Itu Walaupun Ibu Kagak Ngomongin Orang Ini Saya duduk Bareng Belanja Bareng Bareng Ini Ibu Lagi Cetem Ngomongin Orang Kena Cetem Bu Bu Ngomongin Orang Ibu Kaga Lagi Belanja Tapi Kuping Dengeri Nyawet Kaga Itu Sama Bukunya Sama Amanya Bertiga Iya Makanya Kewajiban Kita Menghindar Cuman Menghindar Mau main Kepo Kalau lagi Puasa Wajib Ditahan Karena Gara-gara Itu Puasa Kita Nggak Sampurna Jadi Rusak Ya Bu Ya Nah Dari 30 hari Bu Yang Puasa Kita Lakukan Kita Nggak Tahu Hari Yang Mana Yang Puasa Kita Sempurna Maka Pengen Sempurna Puasa Kita Ramadan Puasa Ladi Bulan Syakbah Oh Nggak sia-sia Kita Nggak Tahu Makanya Tugas Kita Bukur Sama-sama Saya Juga Termasuk Jadi Kalau Pagi Lebih Baik Kita Tidur Daripada Kita Ngayap Kongkok Nenangga Sayang Jangan sampai Kita Puasa Dapatnya Laparan Ausdoa Jangan Kan Sampai Ketukang Sayuran Ngaji Juga Itu Itu Yang Akan Merusak Nilai Puasa Kita Makanya Puasa Syakbah Ini Ibarat Sholat Sholat Kobli Mana Sholat Wajibnya Ya Sholat Nanti Bakdianya Mana Puasa Syawal Bakdianya Puasa Syawal Bukan berarti Kita selesai Ramadan Terus kita selesai Dan gak puasa lagi Justru Bu Puasa Syawal Ini Sama pentingnya Dengan puasa Ramadan Apa pentingnya Bu Puasa Syawal Ini Kata Nabi Kasau Midahri Seperti puasa Pahala Setau Enam hari Syawal Pahalanya Setau Jadi Kalau Ibu Sia Siapkan Itu Yang Enam hari Ibu Gak Dapat Pahala Postal Kenapa Bu Sekalian Karena Satu Bulan Ramadan Berapa Hari 30 hari Satu hari Ramadan Pahalanya Dengan Sama 10 hari Puasa 3 x 3 Udah berapa 3 x 10 300 hari 61 hari Bulan Syawal Pahalanya Sama Dengan 10 hari Puasa Satu Tahun 360 Hari Lengkap Lagi Tuh Kalau tahu Ilmunya Bu Kuasa Syakban Sayang Ditinggal Puasa Syawal Sayang Kalau Puasa Ramadan Harus Karena Dia Wajib Tuh Amalan yang Pertama Bu Sekalian Jadi Bulan Syakban Ini Bulan Untuk Memperbanyak Puasa Ayo Yang Udah Nggak Ngapain Puasa Makanya Kemarin Saya Waktu Nggak Plot Foto Saya Di Facebook Saya Ada Ibu Yang Nanya Ustaz Itu Perutnya Rata Agak Gendut Laki Saya Gendut 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 Saya Bila Puasa Ada yang Banyak Jadi Dengan Puasa Ibu Yang Susah Menurun Badan Puasa Yang Banyak Puasa Yang Banyak Minum Air Putih Yang Banyak Jangan Jangan Puasanya Merajin Kalau malam Ata Beli Hapok Itu Percuma Nama Itu Gendal Itu Nggak ada Fungsinya Puasanya Jadi Justru Ibu Sekalian Diet Yang Bagus Adalah Puasa Kemudian Ibu Amalan Kedua Amalan Pertama Adalah Puasa Amalan Yang Kedua Ibu Adalah Bulan Syahban Ini Adalah Bulan Memperbanyak Baca Quran Jadi Bukan Hanya Quran Dibaca Di bulan Apa Ramalton Kalau Ramalton Ibu Ramanya Nggak Mau Ketinggal Kur'an Ya kan Banget Tidur Kemudian Ngasoh Bener-bener Mau Tidur Gue Mau Satu Bulan Minimal Sekali Nah Dari Sekarang Udah Dimulai Kenapa Ibu Sekalian Karena Kata Salamah Bin Kahil Dia berkata Apa Bu Dulu Bulan Syahban Itu Disebut Sebagai Bulan Membaca Al-Quran Bahkan Ibu Sekalian Amir Bin Khois Ini Beliau Ini Amir Bin Khois Amir Bin Khois Amir Bin Khois Kalau masuk Bulan Syahban Tokonya Tutup Ditukar Nama Apa Baca Kurang Ini Kalau Bu Yayan Masih Buka Jualannya Kalau Ngikutin Amir Bin Khois Tutup Tukar Nama Kurang Nama Ada Makan Emang Jualannya Ini Yang Penting Adalah Bagaimana Di Bulan Syahban Ini Adalah Bulan Untuk Kita Membaca Al-Quran Makanya Ada Satu Satu Perkataan Dari Abu Bakar Al-Balkhi Ibu Ngata Mabu Syahru Rajab Syahru Zari Syahru Syahban Syahru Syaki Zari Syahru Ramadan Syahru Asal Zari Ibu Ibu Bulan Rajab Bulan Nanam Bulan Syahban Bulan Hiram Bulan Ramadan Bulan Metik Jadi Kalau Kita Di Bulan Ramadan Pengen Metik Buah Bagi orang yang Bulan Rajabnya Sudah Naman Bulan Syahbannya Nyerang Kalau Naman Kagak Nyerang Kagak Dapet Buah Dari mana Bu Ya Makanya Kenapa Tadi Di awal Nabi Sudah Ngajarin Kita Berdoa Dari Bulan Rajab Berdoa Bulan Rajab Minta Keberkahan Berdoa Di bulan Syahban Minta Keberkahan Di bulan Ramadan Biar Ketemu Kenapa Karena Bulan Ramadan Bulan Metik Paham Bagi Siapa Bagi Bulan Rajab Nah Bagi Bulan Syahb Nyirang Baru Metik Tuh Makanya Ibarat Kalau saya sering Bilang Bapak orang Nyuci Mobil Nyuci Mobil Kan Kita Luarnya Dulu Kita Bersih Bu Kita Cuci Kita Kasih Minyak Baru Dalam Bersih Dalam Doang Luarnya Cremol Artinya Ibu Sekalian Ibu Nanti Di bulan Ramadan Puasa Baca Quran Berzakat Bersedekah Tapi Di bulan Lainnya Ngeri Mulai Ibarat Mobil Atau Rumah Dalamnya Cakep Luarnya Jeleng Pengennya Ayo Bulan Rajab Sudah Mulai Ada Puasa Rajab Bulan Syahbam Ada Puasa Syahbam Ya Allah Saya baru tahu Bulan Rajab Maren Saya Isi Sama Sekali Ayo Belum Ketinggalan Masih ada Bulan Syahbam Kita Kejar Kalau Maren Bulan Rajab Kita Abaikan Begitu Saja Biar Bulan Ramadan Kita Hasil Dari Apa Yang Kita Lakukan Siap Bu Kemudian Yang Ketiga Yang Terakhir Bulan Syahban Ini Adalah Bulan Untuk Membayar Utang Puasa Ayo Siapa Yang Ramadhan Utang Udah Sampai Sahabat Masih Utang Masih ada Ya kan Silahkan Ibu Sekalian Aisyah Itu Begitu Kata Aisyah Apa Bu Aku Dulu Kata Aisyah Punya Kewajiban Puasa Dan Aku Tidak Bisa Membayar Puasa Itu Kecuali Aku Bayar Di Bulan Sahabat Ayo Kan Masing-masing Gak sama Ada yang Sehari Ada yang Tiga Hari Ada yang Seminggu Ada yang Dua Minggu Ya Bayar Mumpung Kita Sampai Udah Ketemu Ramadan Utang Masih Masih Ada Sama 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 Ibu Mamanya Beli Bala Bala Sama Ibu Yaya Yang Gue Mutang dulu Ya 10 Rambu Dikasih Eh Balik Lagi Bilang Yang Ngutang Lagi Artinya Udah Ketemu Bulan Ramadan Yang Sampai Ngutang Lagi Kan Kalau Ibu Ibu Muda Pasti Ngutang Makanya Bulan Mula Sudah Utang Lagi Nah Ibu Sekalian Buat Ibu Ibu Yang Masih Punya Utang Ramadan Maka Puasa Sunnah Di Bulan Shatban Ini Niatkan Puasa Kodok Puasa Kodok Jangan Puasa Sunnah Shatban Kodok 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 Iya Lalu Utang Masih Ada Sunnah Baik Kerjain Kalau Ibu Niatin Puasa Kodok Maka Sudah Pasti Dapat Pahala Puasa Sunnah Karena Dikerjakan Di bulan Shatban Kalau Ibu Pengen Dapat Pahala Lagi Puasa Kodok Puasanya Hari Seni Dipuasanya Juga Di bulan Shatban Maka Dapat Pahala Kodok Dapat Pahala Puasa Senen Dapat Pahala Puasa Shatban Tuh Berlipat Ya Makanya Kalau Ibu punya Utang Bamanya Tinggalan Empat Hari Senen Senen Puasa 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 Lagi Tapi Niatnya Puasa Kodok Jangan Puasa Senen Kalau Ibu Niat Puasa Sahban Tuh 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 Di puasa aros Atau di puasa syawal tadi Ramadan besok Utang 7 hari Puasa syawal Niatinnya bukan syawal Kodok Ya karena masih punya Utang Kalau nenek-nenek yang udah kagak Punya utang syawal Kalau ternyata Lembaran tanggal 2, tanggal 3 syawal Udah ibu bayar utang ibu tuh Sampai tanggal 10 syawal Kalau ibu masih ada wabulan syawal Bismillah niatin puasa sunnah Syawal Ya nah begitu Jadi pahalannya tuh Berlipat Nah ibu sekalian 3 poin itulah Yang harus kita lakukan di bulan ibu Mudah-mudahan Dalam situasi Covid-19 ini ya Ya sambil kita puasa Ternyata ibu sekalian Puasa itu bu Adalah Obat Segala Macam penyakit Ya Pahalannya penyakit Jadi saya Ada satu buku saya baca bu Jadi kenapa sih Allah wajibin kita puasa Ramadan bu Karena Sel tubuh kita ini bu Sel tubuh kita itu Dia harus selalu muda Ya selalu Hidup Biasanya bu Ada orang Lebih tua Selnya Daripada usianya Pernah ibu-ibu Sekalian di tes dulu Ya Nih Ibu Ibu mul berapa umurnya Katanya 50 Kalau di cek Selnya Itu bisa 80 Bisa 70 Ya bu ya Jadi selnya itu sama dengan umur empeng itu Usia selnya Nah sel-sel kita bu Biar muda Salah satunya dengan apa? Puasa Makanya kalau ibu puasa 10 hari pertama bulan Ramadan Sudah memulihkan kembali 10% sel tubuh kita Kalau sampai 20 hari 66% Kalau sampai 30 hari Berarti sudah berapa? 100% Masa mudahin selnya Setahun sekali Ya bu ya Maka mudahin sel kita itu Setiap pekan Dengan apa? Senin Kemis Senin Kemis Jadi dia kembali muda Makanya tempoh hari Saya ditimbang bu Di Apa itu Herbalife ya Kali ibu Herbalife Ternyata Usia saya kan 48 Pas ditimbang Dicek Usia sel saya Sama dengan usia Anak yang usia 30 tahun Jauh lebih muda Dan itu gak bagus Dia harus 5 tahun Dari usia Kita yang ada Kalau saya 48 Berarti usia sel saya yang bagus adalah 43 tahun Terlalu muda Sampai usia saya itu 30 tahun Nah mungkin tadi salah satunya adalah Puasa Ya bu ya Jadi itu menyehatkan ibu-ibu sekali Nah saya kira itu ya Ibu Kalau ditanyaan saya silah Ada yang bertanya Ayo Ada yang ditanya Nah tadi itu Gak usah diniatin bareng Pokoknya niatnya kodonya aja Kan saya bilang tadi Jadi kalau kita Terima kasih